Dibiasakan Jangan Jangan karena salah Dibiasakan nanti Salah kaprah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Elko Channel Oke hari ini kita ada pembahasan Porseneling ya Kemarin Sambungan Porseneling Nah sekarang Cara penggunaan Porseneling Yang baik Rata-rata penggunaan Porseneling Bagi pemula ya Bagi pemula Cara pegangnya salah Jadi Alangkah baiknya Kita menggunakan teori Jadi Saat perpindahan gigi Kita enggak Enggak salah kamar Oke Untuk Rata-rata pemula Cara genggam itu Semuanya Saat perpindahan gigi Pasti kayak gini Di atas Terus tangannya Ngepal Kenceng Itu resiko Resiko Pertama Pasti salah kamar Contohnya Mau ke gigi Dua Jadi ke gigi satu Atau ke gigi Gigi lima Contoh ini Kalau ini Posisinya Truck Truck Counter Posisi mundur Itu ke kiri Ke kiri Terus ke depan Itu mundur Kalau ke satu Itu ke kiri Ke belakang Itu satu Posisinya Sama kayak Posnelling Mobil pribadi Yang Biasa Cuman kalau Pribadi Mundurnya Dia ke kanan Terus ke belakang Terus kalau Yang pribadi Biasanya Kalau gigi satu Itu ke kiri Kedepan Jadi Untuk pegang Posnelling Harus dibedakan Terutama Kalau ini Mobil canter Ini kan Mobil canter Untuk Makanya Gigi mundur Dan gigi satu Posisi tangan Di sebelah Kanan Posnelling Nah kayak gini Jangan kayak gini Tapi kayak gini Dorong ke kiri Terus ke depan Itu mundur Terus kalau mau Pindah gigi satu Dari mundur Gigi satu Dorong ke kiri Ke belakang Jadi caranya kayak gini Biar Pertama End tank Terus yang kedua Nggak salah kamar Gitu Oke Kalau mau ke netral Tinggal dorong aja Ini udah pasti netral Cara cek netral Itu ke kanan Dan ke kiri Bebas ya Beda sama yang masuk Kalau masuk itu Ke kanan Kiri itu Nggak bebas Oke Terus yang kedua Untuk gigi dua Dan gigi tiga Nah Jadi intinya Kita pegang Posnelling Itu jangan digenggam Ya Dibebas aja tangannya Biasa lemes Oke Terus kalau gigi dua Dorong ke depan Lurus Jangan digenggam Tapi dorong aja Lurus ke depan Itu gigi dua Kalau mau netral Tinggal tarik aja Pelan Senggol aja Dia udah pasti netral Oke Terus kalau mau ketiga Tinggal Dari depan Dorong ke belakang Jangan digenggam Ingat jangan digenggam Oke Netral lagi Dorong Terus yang ketiga Gigi empat dan lima Oke Kalau gigi empat dan lima Posisi tangan itu Telapak tangan itu Ada di sebelah kiri Nah Ini Jadi harus dipedain Kiri Kita tarik ke kanan Dorong ke depan Itu empat Terus kalau mau kelima Dorong ke kanan Tarik ke belakang Itu kelima Yang biasa salah Sedangkan kita Dari gigi empat Posisinya digenggam Begini Itu pasti Udah Pasti salah Jadi ntar Larinya ketiga Bukan kelima Tapi ketiga Jadi disini Untuk negesin Dibedakan Cara Megang Parsneling Dari gigi Satu Dua Tiga Empat Dan lima Oke Sayang disini Ininya hilang Ngesin Angka-angkanya hilang Nggak tahu copot kemana Masalah ini Pegangan untuk busuk Untuk kantarnya Dipindah Nggak dipakai Biar agak beda Oke Sampai segitu Paham ya Jadi Jangan Dibiasain Pegang Parsneling Digenggam Dibiasakan Lemas Oke Jadi Tekniknya Dorong Ke kiri Kedepan Ini ya Samping kanan Atas Samping kiri Jadi Harap Dibiasakan Jangan Jangan Karena Salah Dibiasakan Nanti Salah kaprah Oke Untuk Untuk pertanyaan Silahkan Tulis di kolom komentar Kalau seandainya Bermanfaat Mencet like Subscribe Biar Berlangganan Katanya Subscribe Tidak 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 Bayar Oke Tombol Lonseng Biar kita Step upload Tau step kita upload Ya Oke Tonton terus Video-video Kita Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa